Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Seluruh hormon-hormon, spora-spora, bakteri-bakteri Hasilnya bagus, tinggi, bahkan sebagian di atas normal Jadi petugasnya bilang, Pak, seumur-umur saya kerja di lab sini Kandungan spora bakterinya ini paling tinggi, Pak Baru seumur-umur, baru lihat ini 5 x 10 pangkat 7, 5 x 10 pangkat 8 ya Eh, secara rata-rata 10 pangkat 6 Nah, begitu-begitu Nah, silakan Hasil ujinya itu Maka ini bagus Karena kandungan spora Hormonnya, kemudian Bakterinya bagus, tinggi Maka ini mengandung CPT CPT, set Set PT ya Set pengaturan pertumbuhan Juga sebagai PGPR Juga sebagai Mol Mikroorganisme lokal Dan itu Tapi saya bilang Ini misteri Kenapa tinggi kandungan Hormon Spora, bakteri Ini Biosaka itu Di atasnya itu Ini emaknya, neneknya yang membuat itu Hipotese saya ini Hipotese saya Jadi masih ada misteri di luar itu Kenapa kok rumput diremet-remet Masih Bisa tinggi kandungannya itu Yang ketiga Uji Lab LCMS Pak Probat Manuro Ijin Di lab Saraswati ini Di lab lain juga ada kan Di UGM atau mana Pake lab Di Bogor nih Minggu depan selesai Kita lihat hasilnya Uji lab LCMS Itu yang ketiga Yang keempat Uji lab PCR Nah ini sebulan lagi Bagaimana Hasil lab PCRnya Itu satu bulan lagi Terbit Jadi Secara sain Apakah sudah dilakukan Ya sudah Tapi itu Yang sudah dilakukan Lab Kandungan haranya Hormon Spora Dan bakteri LCMS Dan lab PCR Penguing Yang berikutnya Bagaimana dengan Demplot Ya kita juga melakukan Demplot Demplotnya Petani Yang di Itu kan praktek sendiri Tidak pakai metode With and without Before after Dan pengamatannya Ya pakai ilmu petani Lebih tinggi Lebih bagus Lebih lebar Misalnya begitu Pakai isolasi waktu Luasan tidak Tapi kami juga melakukan Demplot Hal yang sama Dengan perbanding Pembanding Bagaimana Kalau 100% Pupuk kimia Kemudian Bagaimana dengan 50% kimia Ditambah Biosaka Terus tanpa Dipupuk sama sekali Bagaimana Kalau dengan Biosaka saja Gitu-gitu Juga kita lakukan Baik di Gerobokan Di Seragen Di Mana lagi Blora Kemudian di Jatisari Juga kita lakukan Dan ada Laporannya tebal Hasilnya Dan itu kita amati Bagaimana Fisiologi tanamannya Baik itu Bagaimana Penampakan Batangnya Bagaimana Daun-daunnya Lebar daunnya Bagaimana Pertumbuhannya Kecepatannya Kita data Day by day Hari demi hari Dan minggu demi minggu Dan hasilnya Bagus semua Memang ada Beda Beda nyata Dan ini Terkonfirmasi Oleh Petani-petani Di Blitar Dan petani lain Ya lihat sendiri Juga Makanya Ini adalah Gerakan pemberdayaan Petani jalan sendiri Ini adalah Fenomena Kita dekatin Dengan ilmu Biologinya Epigenetik Ini yang Lebih relevan Menurut saya Untuk dijawab Pake ilmu Epigenetik Detailnya Detailnya Nanti Biosaka Elisitor Signaling Pak Prof. Robert Manurung Kita yang menjawab Untuk fenomena ini Dan yang kedua Pak Dr. Hansen Juga nanti Membantu Kita menjawab Ini bagian Dari Kita dekati Dengan ilmu Kinesiologi Ilmu Kinesiologi Sehingga bisa Menjawab Fenomena Itu Nyemprot Ngabut Di udara Itu ada Dampaknya Bukan hanya Ke udara Semprotan Biosaka Di udara Itu berdampak Langsung Ke daun Itu 15 detik Nah ini tantangan Bagi kita semua Ilmuwan Peneliti Apa kita welcome Kita buktikan Bagaimana Dampak Langsung Ke perubahan Daun-daun Dalam 15 detik Dari ngabut Berikutnya Apa Itu hepatitis Kan Belum disimpulkan Kalau kita Deliti bareng Silahkan Saya senang Saya ikut Bahkan terjun langsung Kalau yang 15 detik Ini Kemudian Bagaimana Dampak Dari Apa itu Ngabut Ke daun 15 detik Dan masuk Ke akar Ujung-ujung Akar Dalam waktu 15 detik Kita hitung Nah ini Bagus Metodenya Apa Kan gitu Kenapa Perinsipnya Bapak sekalian Ini bukan Pupuk tadi Biosaka Ini itu Adalah Memperbaiki Tanaman Bukan Memperbaiki Jenis-jenis Pupuk Bukan Memperbaiki Jenis-jenis Input Yang mau Dimakan Ke Tanaman Tetapi Ini Memperbaiki Tanamannya Yaitu Memperbaiki Akar-akarnya Memperbaiki Sel-selnya Mulutnya Tanaman itu Kan ujung akar Ya kan Mulut untuk Makan-makan Hara itu Ujung akar itu Ada mulutnya Tanaman lah Nah Nah Untuk mulut akar itu Ada sel-selnya Kemudian Cara makan Dibantu Matahari Proses Putus Sintesis Beda dengan Manusia Nggak ada Putus Sintesis Nah Nah Disitu Sel-sel akar Ini Hipotesis juga Nih Hipotesisnya Adalah Sel-sel akar Selama ini Oon Lemah Lemot Kenapa Lemot Karena Intensif Kimiawi Pestisida Kimia Pupuk Kimia Sintetis Dan seterusnya Bertubi-tubi Sehingga Pertanaman Akar-karni Menjadi Oon Potesisnya Begitu Nah Begitu Dikasih Semprot Biosaka Ngabut Pakai Signaling Itu Itu Langsung Aktif Cerdas Bagaimana Memilih Makanan Makannya Dalam Forum ini Uji Lab Hara Sudah Uji Lab Sepora Hormon Kemudian Uji Lab Bakteri Sudah Dan itu Sudah Disimpulkan Kemudian Fisik Pertanaman Demprot Demprot Hasilnya Juga Sudah Mari kita Uji Dengan Ilmu-ilmu Tambahan Berikutnya Yaitu Epigenetik Kemudian Pakai Ilmu Kinesiologi Ini Cabang Ilmu Kedekteran Di Google Juga Ada Ini Kita Bantu Bahkan Saya Welcome Untuk Para Ahli Pakar-pakar Peneliti Dosen Ilmu Apalagi Kita Diskusi Share di forum Ini Dan kita Selalu rapat Dengan para dekan Kemarin Sudah rapat Kita lanjutkan Metode Apalagi Untuk melihat Fenomena Ini Yang luar biasa Ini Demikian Hal singkat Yang saya Sampaikan Ini bukan Curhat Tapi Unek-unek kami Walaupun Walaupun Belum Semua Saya Sampaikan Ini Dari Segis Sainnya Terima Kasih Saya Mengikuti Terus Ini Biosaka Salam Salam dari Bapak Menteri Bapak Menteri Kemarin Sudah Menyaksikan Melihat Langsung Dan Merem Sendiri Bapak Menteri Sudah Tiga Provinsi Membuat Biosaka Dan Kemarin Berhasil Menjadi Homogen Ukurannya Bukan Homogen Sebenarnya Ini Misteri Ukurannya Itu Poheren Sampai Harmoni Cuma Belumlah Kita Sebut Homogen Sudah Cukup Pak Ansar Ya Homogen Dan Ingat Ini Ini Baru Jilid Satu Biosaka Itu Jilid Satu Masih Ada Misteri Yaitu Akan Dirilis Nanti Saatnya Waktu Yang Tempat Insya Allah Ya Pak Ansar Mbak Robert Manurum Kita Bertingga Akan Dirilis Biosaka Versi Jilid Dua Kemudian Berikutnya Sudah Siap Yang Lebih Perlu Kita Dalemi Bareng Mungkin Pro Kontra Atau Silahkan Tapi Ini Baru Jilid Satu Terima Kasih Masih Menunggu Jilid Dua Dan Tiga Untuk Dirilis Dilepas Pada Saatnya Nanti Salam Salam Dari Pak Menteri Untuk Kita Semua Narasumber Partisipan Lebih Kurangnya Mohon Maaf